Intro Yuhuuu everybody welcome back again with me already the lazy money now today Kembali lagi sama gue di the lazy news tanggal 5 Mei 2018 So hari ini ada beberapa hal yang menurut gue sangat menarik untuk dibahas Dan ini keluar dari beberapa publisher dan developer yang besar-besar banget Yang pertama datang dari Square Enix yaitu Shadow of the Tomb Raider Seperti yang kalian tau bahwa mereka sebenernya kemarin sudah merilis sebuah trailer Dan sebenernya sudah gue bahas juga di website dari lazy media Dan apa yang mereka keluarkan sebenernya adalah sebuah perpanjangan dari teaser yang pertama kemarin Jadi disini kita bisa melihat lebih banyak aksi dari si Lara Croft Dan gue telah baca beberapa artikel dari liputan-liputan beberapa website besar gitu ya Dan gue melihat banyak statement bahwa si Square Enix sekarang ingin membuat si Lara Croft ini lebih banyak dramanya Lebih banyak ceritanya, lebih kental lagi ceritanya gitu ya Kalau biasanya memang lebih fokus terhadap gameplaynya dengan open worldnya di Resolve of the Tomb Raider yang kemarin Sekarang mereka mau buat storyline yang lebih padat lagi Mau lebih banyak tingkat emosionalnya si Lara Croft dengan para musuh-musuhnya Dan ini gue melihatnya sebenernya apa yang mau dilakukan oleh Square Enix ini Lebih kepada mencoba meniru apa yang formula Uncharted The Lost Legacy kemarin itu buat Jadi dengan protagonisnya sama-sama cewek Lalu setting tempatnya juga mirip-mirip Kalau sekarang yang namanya si Lara Croft ini akan berpetualang di South America Mereka akan mencoba merebut sebuah artefak dari suku mayan Dan ada juga lawannya yang tentunya mercenaries juga Yang sebenernya ini adalah sebuah plot klasik dari Tomb Raider dan juga si Uncharted Mercenaries lawan yang namanya Single Fighter Explorer Jadi menurut gue memang sebenernya dari segi storyline gak ada yang wah gak ada yang fresh menurut gue Karena ini adalah sebuah plot yang memang sebenernya ya memang sudah sebuah plot biasa aja gitu dari Tomb Raider Memang Tomb Raider punya plot yang memang selalu begitu Nah gue sepertinya melihat bahwa Square Enix ini ingin mencoba men-tweak beberapa perubahan Untuk bisa membuat sebuah storyline yang lebih fresh Gak seperti Resolve of the Tomb Raider kemarin juga tidak mengikuti Uncharted banget Kan sebenernya Uncharted dan Tomb Raider ini sebenernya head-to-head dalam segi storyline Makanya Lost Legacy kemarin itu adalah sebuah lawan besar dari Tomb Raider-nya sekarang Atau Shadow of the Tomb Raider Apakah bisa mengalahkan si Lost Legacy yang sebenernya cuma stand alone Bukan sebuah game baru tapi sebuah perpanjangan dari Uncharted 4 yang kemarin Apakah bisa gitu ya si Tomb Raider ini melawan Nah Square Enix ini akan mencoba men-tweak beberapa formula baru Yang nantinya tentunya akan kita lihat di big reveal-nya di tanggal 27 Mei 2018 Nah sepertinya kalau gue lihat dari teaser yang kemarin itu Kalau kalian lihat juga sebenernya si Lara Croft ini jauh lebih sadis gitu dari sebelumnya Ada beberapa aksi yang menurut gue jauh lebih action lagi Tapi segi dramatisnya, segi si Lara Croft emosionalnya itu memang dibuat lebih tinggi lagi nih RPM-nya Jadi gue gak tau akan seperti apa sih sebenernya nanti Lara Croft ini Yang pasti gue merasakan sebuah signifikansi dari karakternya si Lara Croft itu sendiri Sebuah pertumbuhan dari game ke game ke game gitu ya Nah tapi dari segi plot memang selalu sama aja sebenernya generic banget Memang gue tidak bisa berharap banyak karena memang itu adalah formula utama dari Tomb Raider Tapi gue merasakan bahwa ini sudah terlalu biasa Lalu kita dicekokin juga sama Uncharted yang sudah begitu luar biasa banget Sama dunia dan mekanismenya dengan game mekaniknya Jadi gue merasa si Tomb Raider ini bisa dibilang masih di bawah kelasnya Uncharted Itu personal opinion gue Tapi makanya gue pengen lihat apakah Tomb Raider ini bisa mengalahkan Lost Legacy yang kemarin Yang luar biasa sama tradingnya Karena di Rise of the Tomb Raider pribadi gue tidak terlalu puas dengan hasilnya Gue tidak terlalu puas dengan storyline-nya dengan game mekaniknya Di awal-awal scene di 3-4 jam itu menarik Tapi di 6 jam, 7 jam, 8 jam sudah mulai boring, sudah mulai repetitif dari segi gameplay Gue berharap si Shadow of the Tomb Raider ini bisa memberikan sesuatu yang fresh banget Misalnya kayak God of War kemarin yang seluruh alur dari cerita dari awal sampai akhir itu gila men Semuanya fresh, lu dibikin kaget-kagetan terus gitu ya Jadi gak dibuat yang namanya ada konsep repetitif gitu Jadi gue berharap si Shadow of the Tomb Raider ini punya formula yang menarik Storyline yang menarik dan bisa jauh lebih baik dari Rise of the Tomb Raider yang kemarin Kita tunggu aja infonya di tanggal 27 Mei Dan game ini akan rilis pada bulan September 2018 Dan kita tunggu aja akan seperti apa preview-nya nanti Gue berharap banyak Tomb Raider ini bisa mengalahkan Lost Legacy Yang kemarin sudah keren banget performancenya Yang kedua datang dari quick updates dari FIFA 18 sebenernya Ini kalian bisa download aja langsung nanti update FIFA World Cup 2018 Yang nanti akan diselenggarakan di Rusia Dan ini langsung aja nanti akan 32 tim yang sudah qualified untuk FIFA World Cup ini Akan langsung bisa kalian mainkan Ini adalah menjadi sebuah free update bagi kalian yang punya FIFA 18 Jadi kalau kalian punya FIFA 18 Tungguin aja tanggal 29 Mei 2018 Langsung kalian download aja dan langsung kalian Rasakanlah euforianya World Cup main sama teman-teman kalian Dan kalau misalnya nanti gue beri kesempatan juga Mungkin nanti gue akan review juga DLC World Cup ini akan seperti apa bagusnya gitu ya Nanti kita lihat aja Seperti kapitalis apa lagi nih EA ya Di game tersebut Nah yang pastinya nanti juga akan 12 arena yang sudah official Menjadi official arena dari FIFA World Cup 2018 di Rusia Kita lihat aja detail akan seperti apa Yang pasti quick update ini free Jadi kalian gak ada ruginya juga Langsung aja download kalau kalian punya FIFA 2018 Kalau kalian belum punya silahkan beli dan jadikan DLC World Cup ini menjadi sebuah pertimbangan Kalau kalian suka banget sama game-game bola Karena gue pribadi Gue lebih suka yang namanya FIFA 18 Daripada PES kemarin Apalagi PES sudah Ya sudah bisa dibilang Sudah bakal hilang gitu dari peredaran Jadi siapkan hati kalian Siapkan adaptasi kalian Untuk FIFA yang menjadi game satu-satunya Game bola rasa-rasanya nanti Yang ketiga datang dari Insomniac Yaitu developer dari Spiderman Exclusive untuk PS4 Jangan nanya sama gue lagi apakah game ini akan rilis di PC Atau di Xbox Karena tidak akan rilis di mana-mana lagi Kecuali di PS4 ini adalah sebuah game Exclusive Nah update-nya kemarin dari Insomniac adalah Si Insomniac sudah mengeluarkan update terbaru untuk kostumnya mereka Yaitu ada Iron Spider Suit Jadi kalau kalian yang sudah nonton Avengers Infinity War kemarin Ini adalah sebuah kostum yang diadaptasi dari film tersebut Dan menjadi sebuah bonus kostium Bagi kalian yang melakukan pre-order Spiderman Jadi kalau kemarin Insomniac sudah memberikan update Yaitu ada Spider-Punk kostium Nah sekarang update keduanya adalah Iron Spider-Man Suit Nah nanti di kostum ketiganya yang menjadi bonus pre-order itu Akan langsung di-reveal di bulan Juni 2018 Jadi kita tungguin aja apakah kostum yang ketiga ini adalah Spiderman 2009 Nah kita tunggu aja karena prediksi gue sih kesana Tapi gak tau kan Spiderman tuh punya kostum banyak sekali gitu ya Jadi silahkan tulis prediksi kalian tuh kostum Spiderman yang ketiga tuh apa Jadi bagi kalian yang belum melakukan pre-order Silahkan banget untuk melakukan pre-order Karena gue sendiri sih pribadi akan melakukan PO untuk game ini Gue biasanya tidak menyuarakan pre-order untuk game apapun ya Tapi untuk Spiderman ini rasanya gue tidak meragukan lagi Bahwa setiap review dan gameplay kemarin Actual footage-nya itu udah keren banget Storyline yang coba diambil dan digarap juga bagus banget Lalu musuh-musuh yang diambil juga beberapa anti-mainstream Yang gak pernah ada di game-game Spiderman sebelumnya Lalu beberapa juga adalah musuh-musuh yang ikonik juga bagi Spiderman Jadi menurut gue adalah sebuah perpaduan musuh-musuh yang gokil Dan sebuah knowledge baru nih Bahwa Spiderman memang punya musuh-musuh seperti ini Yang kita gak pernah lihat di game-game atau film-film sebelumnya Gue merasakan bahwa Spiderman ini akan menjadi salah satu masterpiece Spiderman sepanjang masa Setelah gue mendapatkan masterpiece di PS gue jaman dulu Dan gue tidak pernah merasakannya lagi di generasi PS3 yang kemarin Jadi generasi PS4 ini gue berdoa ya Supaya Spiderman eksklusif PS4 ini bisa mendapatkan sebuah performance yang baik banget Karena dari preview-nya kemarin udah keren banget men Jadi kalau kalian mau PO, silahkan PO juga Dan gue berharap juga TLM nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk eksklusif preview Spiderman Yang eksklusif untuk PS4 ini Gue rasa gue juga udah gak sabar untuk hands-on Dan gue gak sabar juga untuk bisa interview sama orang-orang di Insomniac Yang mendevelop game ini Dan gue juga tidak sabar untuk share kalian Dan gimana nanti Spiderman eksklusif PS4 ini akan bertampil gitu ya Dan biasanya sih gue tidak meragukan ya Apa yang dikeluarkan menjadi sebuah game eksklusif PS4 itu biasanya tidak pernah gagal gitu ya Jarang banget gagal, sedikit sekali gagalnya Jadi gue rasa Spiderman ini rasanya sedikit sekali lah kesempatan mereka untuk gagal gitu ya Karena dengan God of War yang kemarin menjadi sebuah game eksklusif PS4 yang paling laris dan paling cepat dijual sepanjang masa gitu ya Gue rasa mereka juga tidak akan menurunkan kualitas mereka Tentunya PS4 dan Sony Playstation bakal concern banget sama Spiderman Yang akan menjadi next line up eksklusif game PS4 mereka Yang nantinya akan rilis pada bulan September Yang berbarengan dengan Shadow of the Tomb Raider juga Jadi kita tunggu aja nih Apakah Spiderman bisa disayangi oleh Tomb Raider Tapi gue kalau pada bulan ini tuh suruh beli apa Ya pasti gue belinya langsung Spiderman aja Jadi bagi kalian yang suka sama Marvel dengan Spiderman khususnya Lakukan PO langsung atau kalian belum beli PS4 Silahat untuk beli PS4 Nah bagi kalian yang bingung mau beli PS4 atau Xbox One atau PC Nantinya juga gue akan bikinkan konten dedicated untuk kalian untuk memilih konsol apa Atau sebuah gaming device apa yang harus kalian beli di tahun ini Sesuai dengan preferensi masing-masing kalian Dan tentunya personal opinion gue Jadi kalian yang butuh konten itu silahkan komen juga Menambah motivasi gue tuh untuk bikin konten itu karena kontennya bakal lumayan panjang Nah yang terakhir datang dari developer kebanggaan gue Kebanggaan kalian semua tentunya Yaitu Rockstar ya di bawah pimpinan Take-Two yang kapitalis juga gitu ya Nah gue juga udah ingin melu sebenernya untuk Rockstar Supaya gue dapet sebuah preview trailer atau eksklusif trailer Untuk bisa gue bahas dan analisa supaya gak copyright juga Tapi belum dibalas sama Rockstar nih Nah kebetulan kan kemarin sebenernya kalau kalian perhatiin Si Rockstar itu sudah memberikan trailer yang ketiga untuk Red Dead Redemption yang kedua Nah ini banyak banget pesan yang coba mereka sampaikan Banyak banget informasi yang mereka gather dalam satu trailer pendek tersebut Dan tentunya seperti biasa Si Red Dead Redemption ini atau Rockstar ini selalu memberikan banyak sekali misteri Yang tidak terjawab atau unsolved misteri Dan meninggalkan banyak sekali analisa-analisa atau teori-teori Yang tentu-tentu bisa dibuktikan gitu ya Jadi si Red Dead Redemption 2 kemarin sudah menurunkan trailernya Dan sudah memberikan beberapa informasi yang menurut gue cukup krusial Yaitu setting waktunya sudah dikonfirmasi Yaitu pada tahun 1899 Dimana nantinya ini adalah pada masa dimana Outlaws ini Memang sudah menjelang masa-masa akhirnya Lalu federal-federal agents juga Lalu ya bisa dibilang tentara-tentara Amerika lah ya Yang berjas gitu ya Mencoba menghancurkan dan menghapuskan seluruh Outlaws Atau geng-geng liar di Amerika gitu ya Di Wild West gitu kan Dan ini menjadi era-era terakhirnya Dan kalau kalian tahu juga ini adalah sebuah game Yang nantinya akan menjadi sebuah prequel Dari RDR yang pertama Jadi angka 2 itu memang menjadi sebuah game selanjutnya Dari RDR yang pertama Tapi bukan berarti menjadi sequel Tapi akan menjadi prequel Jadi bagi kalian yang belum mainin RDR yang pertama Mungkin gak usah terlalu lebay juga harus mainin yang pertama Karena yang kedua ini justru bakal menjadi prequel gitu ya Nah dikonfirmasi juga bahwa si John Marston Yaitu protagonis dari RDR yang pertama itu Juga akan tampil dan muncul Di Red Dead Redemption yang kedua Dan ini akan menjadi era-era mudanya si John Marston Dia masih muda banget Lalu scarnya nih atau goresan di mukanya itu juga baru terbentuk Baru terlihat Kita akan melihat prosesnya kenapa mukanya sampai kebeset gitu ya Dan kata setting waktunya ini atau setting story-nya ini Akan pada Blackwater Massacre Setelah Blackwater Massacre Gue melihat beberapa scene ada yang mirip-mirip juga sama GTA V gitu ya Lalu juga sepertinya bakal banyak side-side activity yang bisa kalian hadirkan Lalu dari segi main mechanics sebenarnya gak banyak berubah juga dari RDR yang pertama Tentunya ada kuda Ada gurun juga segala macam Ada cowboy segala macam Lalu kayaknya gue lihat juga ada beberapa senjata-senjata yang terkesannya di highlight banget Apakah nanti ada kustomisasi senjata juga Seperti di GTA V Itu yang tentunya juga akan kita tunggu Yang sepertinya sih prediksi gue bakal ada kustomisasi senjata lagi nih kayaknya Bahkan harusnya lebih in-depth lagi gitu Nah dari kota-kotanya juga terlihat lagi Kotanya akan seperti apa Lalu setting-setting tempatnya akan seperti apa Lalu ada kereta juga Kereta api juga disana Jadi kita bakal banyak melihat elemen-elemen yang hilang atau tidak ada di RDR Pada zaman Wild West Itu kita akan lihat kayaknya di RDR yang kedua Jadi kita lihat akan storyline-nya akan seperti apa Gue berharap si Rockstar ini bisa fokus sama storyline-nya Karena gue adalah pencinta single player juga Jadi gue tidak berharap multiplayernya bisa diperah Sapi perah banget kayak GTA V kemarin Karena GTA V kemarin storyline-nya kurang padat Bisa dibilang penilaian dari berbagai reviewer itu Bisa dibilang storyline dari GTA V itu tidak sedip GTA V Karena GTA V itu bener-bener GTA banget Menguras emosional banget Tapi kalau GTA V itu lebih menguras yang namanya segi komedik Karena 3 krater juga yang langsung kita mainkan Jadi terasa kurang develop atau underdeveloped Kita juga tidak bisa menyelami karakter itu terlalu dalam Kita selalu berganti perspektif Nah gue gak tau akan seperti apa RDR 2 Apakah akan multi perspektif lagi atau multi playable characters lagi Atau bakal cuma satu doang Ini masih menjadi pertanyaan juga Tentunya gue juga berharap bisa mempreview game ini Bisa hands on langsung Supaya gue bisa tau gameplaynya akan seperti apa dan bisa gue share kepada kalian Tentunya nanti akan gue berikan sebuah dedicated analysis untuk trailer yang ketiga kemarin Tentunya dengan berbagai analisa gue yang menggambungkan trailer satu yang kedua juga Jadi tentunya kalian bisa tungguin analisa gue akan seperti apa Dan tentunya kalau kalian memang mau banget analisanya kalian bisa tulis ke komentar juga Karena kalau gue bikin kalian gak nonton juga atau kalian gak ningat juga Ya bong-bong waktu juga gitu Karena ini butuh waktu yang panjang untuk menganalisa sebuah trailer yang Panjangnya itu cuma satu menitan Nah tentunya RDR2 ini gue berharap bisa menjadi sebuah game yang bisa mengobati rasa kekecewaan gue Dengan storyline yang tidak di update-update di GTA 5 Kalau GTA 4 kan kemarin sebenernya banyak banget dapet update DLC-DLC untuk storylinenya gitu ya Tapi GTA 5 itu enggak malah fokus di multiplayer yang gila-gilaan Yang sebenernya udah kayak ya udahlah jadiin GTA Online yang udah sendiri aja lah Beli ya sekalian gitu GTA Online ya Apalagi udah beli duit-duit lagi, duit-duit lagi Banyak update yang juga sebenernya gak bisa dibeli kalau kalian gak beli shark cardsnya gitu Jadi bener-bener si RDR2 ini punya microtransactionnya sehat, ekosistemnya sehat Jadi supaya gak ada orang cheat-cheat juga Kalau bikin multiplayer yang sehat-sehat aja lah Jangan duit-duit mulu lah gitu ya Jadi mendingan storylinenya digedein Karena orang tentunya punya ekspektasi lebih dengan storyline dari RDR2 yang RDR2 pertamanya tuh Waduh, keren banget dah Itu bener-bener emosional banget Apalagi dengan ending yang bener-bener tragic banget Dimana John Marston itu mati ya Bagi yang kalian belum nonton udah spoiler tuh ya Jadi gitu aja sebenernya yang mau gue sampaikan Dan tentunya kalian silahkan tulis ke komentar Kira-kira apa aja yang mau gue bahas Nanti tulis ke komentar Jadi gue bisa buatkan videonya Lalu thank you banget yang udah nonton sampe akhir Tentunya kalo kalian nonton sampe akhir ini Jadi AdSense-nya TLM tuh panjang ya Karena udah lewat 10 menit Jadi pasti iklannya banyak gitu ya Tonton aja gitu iklannya ya Supaya kita dapet AdSense gitu ya So thank you guys for watching Jangan lupa like dan share video ini Kalo video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa juga untuk subscribe Kalo kalian gak mau ketinggal update dari channel ini Jangan lupa juga untuk follow instagram di lazy monday Di at the lazy monday Kalo kalian mau dapetin update Tentang game dan hardware di instagram kalian Kalo kalian mau kenal lebih deket sama gue Juga kalian bisa follow instagram gue di At Rivaldo Santosa Dan kalo kalian mau kenal lebih deket sama partner gue Yang gak pernah tampil mukanya Si Om Bewok itu ada di at Stika So jangan lupa juga untuk visit ke websitenya TLM Karena beberapa info tuh biasa gak bisa gue buatkan sebuah video Tapi menjadi artikel gitu ya Jadi kalo kalian mau dapetin artikel tentang game, film, hardware, lalu kartun, komik, action figure, segala macem Kalian bisa langsung kunjungi website kita www.thelazy.media So thank you guys for watching once again And see you on the next video And Aldo signing out And bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax